Intro 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita masih mempelajari tentang bahasa korea Kemarin itu kita mempelajari tentang nama-nama bulan Terus sebelumnya ada nama-nama hari Terus jangka bulan, waktu, minggu, hari, tahun Nah sekarang kita akan belajar tentang urutan tanggal Atau tanggal dalam bahasa korea Nah sebelum kita masuk ke materi untuk hari ini Yuk siapin dulu buku tulis dan juga alat tulis yang kalian punya Untuk mencatat materi untuk hari ini Dan ajak yang lain untuk mempelajari bahasa korea bersama Sehingga meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa korea Dan jangan lupa untuk bantu perkembangan youtube channel aku Dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Lalu aktifkan juga lonceng notifikasinya Lalu jangan lupa follow social media aku Semuanya udah tersedia di kotak deskripsi Oh iya bagi kalian yang suka banget dengan puisi Dan suka banget baca-baca di blog Aku juga punya blog Dan isinya itu tentang puisi Kalian bisa kunjungin di kotak deskripsi aku Ada blog aku Namanya Diary Puisi Ica Semuanya udah ada di sana Dan insya Allah aku update setiap hari Sabtu Dan jangan lupa untuk like, share, dan comment Ke semua teman-teman kalian Supaya aku semakin semangat untuk membuat video pembelajaran bahasa yang baru Dan menjadi yang pertama aku upload video Oke Terima kasih Terima kasih Nah sekarang kita akan mempelajari tentang tanggal Tanggal Nah apa sih bahasa korea dari tanggal Tanggal Oke kita akan cari tahu kosa katanya ya Bahasa korea dari tanggal adalah Il 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 Hanbondo Il Nah gimana sih cara menulis il yang benar Perhatikan ya Rebun Il Teal Nah ingat ya Il Ingat salah satu member NCT Yang kelahiran 94 Yang dia vokalnya bagus banget Siapa ayo Pasti kalian kenal kan Bagi para NCTzen Terutama saya Ya betul Teal Atau Moon Teal Nah Ingat ya kalau misalkan ada Ada kosa kata Misalkan yang ditanya tentang Tanggal dalam bahasa korea apa Oh ingat Teal NCT Ingat Teal Tapi kamu ambilnya Ilnya aja ya Rebun Nah itu Oke Il disini Artinya adalah Tanggal Romanisasinya seperti ini Il Nah seperti ini ya Rebun Oke kita akan masuk ke kosa kata nomor 1 Nah kosa kata nomor 1 ada Tanggal 1 Nah kita akan cari tahu Kosa kata tentang tanggal 1 Nah apa sih Tanggal 1 dalam bahasa korea Oke kita akan cari tahu kosa katanya ya Bahasa korea dari tanggal 1 adalah Il 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 Hanbun do il il Nah otoknya cara menulis il il yang benar Perhatikan ya Rebun Nah dicatat kalau tanggal ini menggunakan angka sino ya Angka sino korea atau angka asli korea Nah Kalau yang sering kita bilang Hana dul set itu Itu angka yang sering kita gunakan Tapi kalau Angka sino ini Biasanya digunakan untuk bulan Tanggal Tahun Juga Bisa ya Nah kalau misalkan kalian punya pendapat sendiri tentang angka sino Terutama fungsinya Coba kalian komen di bawah ya Nah Kita akan mulai dari tanggal 1 Nah tanggal 1 ini Artinya adalah il il Nah gimana cara menulisnya Perhatikan ya Rebun Il 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 Atau begini ya Rebun Nah seperti ini ya Rebun Nah Ini artinya adalah tanggal 1 Nah romanisasinya adalah il il Oke Kita lebih baik tulis ininya dulu ya Tulis sekalian ditambah tulisan hanggugonya ya Nah il il Nah seperti ini ya Rebun Oke Kita akan masuk ke tanggal 2 Nah apa sih Bahasa Korea dari tanggal 2 Oke kita akan cari tahu kosa katanya Bahasa Korea dari tanggal 2 adalah Il I il Hambondo I il Nah untuk cara menulis il yang benar Perhatikan ya Rebun Kita akan tulis angka 2 seperti ini Lalu il Nah ini Biar lebih gampang diingat Kan tanggal 1 inget Tanggal 1 inget Te Nah tanggal 2 inget Hechan Kenapa Aku kasih tanggal 2 itu inget Hechan Karena Nama asli Hechan siapa Idong Betul Nah inget itu ya Rebun Itu sebagai kata kuncinya Nah kita akan tulis Nah kita akan tulis huruf hanggugonya ya Nah seperti ini I Lalu I dan juga Rie Nah seperti ini ya Rebun Nah ini 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 artinya adalah Tanggal Tanggal 2 Nah ini Ditulisnya Atau romanisasinya seperti ini I I Nah seperti ini ya Rebun Oke Kita akan masuk ke kosa kata nomor 3 Nah kosa kata nomor 3 ini ada Tanggal 3 Nah Apa sih bahasa korea Tanggal 3 Oke kita akan cari tahu kosa katanya Bahasa korea dari tanggal 3 adalah Sam Il Sam Il Sam Il Hanbondo Sam Il Nah oke Cara menulis Sam Il yang benar Perhatikan ya Rebun Kita tulis angka 3 Dan juga kita kasih Il ya I Dan juga Rie Nah seperti ini ya Nah huruf hanggugonya Seperti ini Siet A Mil Ya Siet A Mil Dan juga I Dan juga Rie Nah Sam Il Sam Il ini Artinya adalah Tanggal 3 Nah Kita akan tulis romanisasinya ya Sam Il Nah seperti ini ya Rebun Oke kosa kata nomor 4 Nah kosa kata nomor 4 Ada tanggal 4 Nah buat yang tanggal 3 ingat Samil ya Ingat nama Samil Samil Kalau misalkan ada pertanyaan bahasa korea tentang tanggal 3 ingat Samil Ingat nama Samil Nah itu ya Rebun Atau ingat Samyang Samyang Oh Kita akan kasih kata kuncinya ya untuk tanggal 3 Nah ingat tanggal 1 kata kuncinya adalah Teil Ingat ambil Ilnya aja ya Tanggal 1 Teil Tanggal 2 Tanggal 2 He Chan Tanggal 3 Samyang Samyang Itu ya Rebun Nah tanggal 1 Teil Karena itu Il Kita ambil kata kuncinya itu Dan tanggal 2 itu He Chan Itu kita ambil dari nama aslinya He Chan yaitu I Dong Hyuk Nah itu ya Rebun Nah yang ketiga Itu ada tanggal 3 Tanggal 3 itu Samil Atau kita ambil kata kuncinya Samyang Ingat Teil He Chan Samyang Ingat Teil He Chan Samyang Kalau Teil itu tanggal 1 He Chan tanggal 2 Itu I Dong Hyuk Kita ambil kata I nya ya Nama aslinya dari He Chan itu I Dong Hyuk Nah kita ambil I nya aja I Dan 3 Samyang Ingat ya Rebun Nah itu aja ya Itu buat kata kuncinya ya Rebun Nah kita akan Lanjut ke tanggal 4 Atau nomor 4 itu ada tanggal 4 Nah apa sih bahasa Korea dari tanggal 4 Oke kita akan cari tahu kosa katanya Bahasa Korea dari tanggal 4 adalah Sayl 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 Hanbundo Sayl Nah untuknya cara menulis sayl yang benar Perhatikan ya Rebun Kita tulis angka 4 Dan juga huruf I I Dan juga Reel Nah kayak gini ya Rebun Sayl Nah ini huruf koreanya ya Sa dan juga Il Nah seperti ini ya Rebun Sayl Sayl disini Artinya adalah Sayl disini Artinya adalah tanggal 4 Sa Nah seperti ini ya Rebun Oke untuk Kata kunci untuk tanggal 4 ya Kita Ambil dari kata Lisa Nah ingat ambil sa nya aja ya Ingat Lisa Blackpink Ingat tanggal 4 Lisa Blackpink Nah gimana Kita Kita Replay lagi ya Tanggal 1 Tail Kita ambil kata il nya Tanggal 2 Hechan Kita ambil dari nama aslinya yaitu I Atau marga aslinya itu I Ya Dan yang ketiga adalah Sam Samyang Karena itu mie pedas yang paling enak Nah tanggal 4 Yaitu Kita ambil dari nama membernya Blackpink Yaitu Lisa Nah kita ambil kata sa nya aja ya Rebun Oke Next Kita akan ambil Eh kita akan Masuk ke kosa kata nomor 5 Ada Ada yang namanya Atau tanggal selanjutnya itu adalah tanggal 5 Nah apa sih bahasa korea dari tanggal 5 Oke kita akan cari tau kosa katanya ya Rebun Bahasa korea dari tanggal 5 adalah O-il O-il Hanbondo O-il Nah oke cara menulis O-il yang benar Perhatikan ya Rebun Nah kita disini udah ada angka 5 Dan juga kita akan tulis il Nah kayak gini ya Rebun Nah O-il O Dan juga il Nah seperti ini ya Rebun O-il ini O-il ini artinya adalah tanggal Tanggal 5 Tanggal 5 Oke Nah kalau untuk tanggal 5 Ingat O-Sehun Ini kata kuncinya ya Kita ambil dari marganya Sehun Ekso Iya betul O O-Sehun Ingat ya Ini kata kunci untuk tanggal 5 adalah Adalah Sehun Atau marga aslinya Sehun O-Sehun Kita ambil kata O-nya aja ya Rebun O-il Nah seperti ini ya Rebun Oke kita akan masuk ke kosa kata nomor 6 Nah kosa kata nomor 6 ini Ada yang namanya tanggal 6 Nah apa sih bahasa Korea dari tanggal 6 Oke kita akan cari tahu kosa katanya ya Rebun Bahasa Korea dari tanggal 6 adalah Yugil Yugil Hanbundo Yugil Yugil Yukil Ya Rebun Nah otaknya cara menulis yukil yang benar Atau yugil Perhatikan ya Rebun Kita akan tulis tanggal 6 Dan juga tulis il I dan juga rie Nah seperti ini ya Rebun Nah yukil Nah yukil Atau tulisannya seperti ini Yuu Yukil Nah seperti ini ya Tapi dibacanya yukil Yukil Ingat A yukil A yukil Atau Salah satu Event Olahraga untuk idol kpop Ya betul Bisa juga kayak gitu Event Itu buat kata kuncinya Atau ingat Yang lebih gampang begini Yuju Nah tapi bukan Tapi kita ambil kata yunya aja ya Dan juga huruf gil Oke Yuu Oh yu Yukil Yukil Oh Yukil Yuk Atau Yuk Ingat Marga aslinya Songje B2B Yuk songje Nah kita Ambilnya kata kuncinya itu ya Rebun Yuk songje Atau kita ambil kata kuncinya songje ya Nah buat dirilainya Tanggal 1 Teil Tanggal 2 Hechan Kita ambil dari marganya ya Ingat Tanggal 1 Teil Tanggal 2 Hechan Tanggal 3 Samyang Tanggal 4 Lisa Tanggal 5 Songje Itu ya Kita ambil dari kata aslinya Misalkan tanggal 4 itu Lisa Nah kita ambil sa-nya Dan tanggal 5 itu Tanggal 5 itu Sehun Dan tanggal 6 itu Songje Ya Rebun Oke kita ulang lagi ya Tanggal 1 Teil Tanggal 2 Hechan Kita ambil nama Marga aslinya Marga asli Hechan Oke Oke Dan juga tanggal 3 Samyang Tanggal 4 Lisa Nah Tanggal 5 Marga Sehun O Tanggal 5 Sehun Dan tanggal 6 ada Songje Atau kita ambil dari Marganya ya Yaitu Yuk Oke Nah Yugil Disini Artinya adalah Tanggal 6 Nah Romanisasinya Seperti ini Yuk Il Il Nah seperti ini ya Rebun Yuk Il Oke Kita akan masuk ke kosa kata nomor 7 Kosa kata nomor 7 ada Tanggal 7 Nah Apa sih bahasa Korea dari Tanggal 7 Oke Kita akan cari tahu Kosa katanya Yugil Bahasa Korea dari Tanggal 7 adalah Chil Il Chil Il Chil Il Hanbondo Chil Il Nah Oke Cara menulis Chil Il Yang benar Perhatikan ya Rebun Chil Eh Tunggu dulu Kita tulis tanggal 7 nya Tulis angka 7 Dan juga Il Nah Untuk tanggal 7 ini gampang banget Kalian Harus ingat NCT 127 Kenapa NCT 127 yang saya pakai Karena Kan itu Bahasa Korea dari NCT 127 itu adalah NCT Il Chil Nah kita ambil Angka 7 nya itu Chil Ya Ingat Kita replay lagi Tanggal 1 Chil Tanggal 2 Chil 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 Tanggal 3 Samyang Tanggal 4 Lisa Tanggal 5 Sehun Tanggal 6 Songjae Tanggal 7 NCT 127 Nah itu ya Rebun Kita tulis Kita tulis romanisasi nya ya Rebun Chil 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 Dan juga Chil Nah seperti ini ya Rebun Nah ini artinya ini artinya adalah Chil 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 Oke kita akan masuk ke tanggal 8 Nah Tanggal 8 Ada bahasa koreanya loh Nah apa sih bahasa korea dari tanggal 8 atau nomor 8 ini Nomor 8 tanggal 8 oke Nah bahasa korea dari tanggal 8 adalah Pal-il 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 Hambondo Pal-il Nah untuknya cara menulis Pal-il yang benar Perhatikan ya Rebun Kita akan tulis angka 8 Dan kita akan tulis il I-IL Nah seperti ini ya Rebun Nah Untuk menulis romanisasinya seperti ini Nah, seperti ini ya, Rebun Pal Ingat Palgan Ingat warna merah Warna merah dalam bahasa Korea itu ada Palgan Pal Pali Nah, itu ya, ingat kata kuncinya Pali Ingat, kita mulai Replay lagi ya Tanggal 1, Thayil Tanggal 2, Hechan Tanggal 3, Samyang Tanggal 4, Lisa Tanggal 5, Sehun Tanggal 6, Songjae Tanggal 7, NCT 127 Tanggal 8, Pali Tanggal 8, Palil ini artinya adalah tanggal 8 Atau Palil ini artinya adalah tanggal 8 Tanggal 8 Nah, tulisannya atau romanisasinya seperti ini Nah, seperti ini ya, Rebun Oke Kita akan masuk ke kosa kata nomor 9 Kosa kata nomor 9 ada Tanggal 9 Nah, apa sih bahasa Korea dari tanggal 9? Oke, kita akan cari tahu kosa katanya ya, Rebun Bahasa Korea dari tanggal 9 adalah Guil 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 Han Bondo Guil Nah, utuhnya cara menulis Guil yang benar Perhatikan ya, Rebun Kita akan tulis tanggal 9 dan juga Il Nah, kosa kosa katanya ya, Rebun Lalu, I dan juga Korea Kuil Nah, untuk tanggal 9 Ingat Gu-gu-dan Atau grup Atau Girl group Gu-gu-dan Nah, kenapa Saya ambil gu-gu-dan Untuk tanggal 9 Karena Mereka kan ada Ada simbol Angka 9 kan Coba kalian cari deh Gu-gu-dan Nah, itu ya, Rebun Yang membernya itu Ada Sejong Sama Mina Nah, itu ya, Rebun Itu untuk Keywords Tanggal 9 Oke Oke Kuil ini adalah Tanggal 9 Nah Romanisasinya seperti ini Gu-il Nah, seperti ini ya, Rebun Oke Tanggal yang terakhir itu Ada tanggal 10 Nah Tanggal 10 Bahasa Korea Atau Arti bahasa Korea dari tanggal 10 Adalah Sib-il 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 Hambundo Sib-il Nah Untuk cara menulis Sib-il yang benar Perhatikan ya, Rebun Kita akan tulis Angka 10 Nah Seperti ini Dan juga kita akan tulis Il Nah Seperti ini ya, Rebun Sib-il I-il Sib-il Ini untuk Tulisan koreanya Itu Han-gu-go-nya ya Sib dan juga Il Sib-il Nah Untuk tanggal 10 Kata kuncinya Aku ambil Per-sib Sib ya itu Karena Itu Akhiran per-sib kan Sib Kita ambil Kata kuncinya Itu ya Persib Nah Ini Artinya Adalah Tanggal Sepuluh Nah Atau artinya Atau tulisan Romanisasinya Adalah Sib Sib Il Nah Seperti ini ya Rebun Ingat Kita Coba Reply lagi ya Tanggal 1 Il-il Atau Te-il Ya Ingat Kalau saya bilang Tanggal 1 Kalau Misalkan saya bilang Te-il Kalian harus bilang Il-il Ya Il-il Terus Contoh lagi Tanggal 2 Kalau saya bilang He-chan Kalian harus bilang I-il Ya Gitu ya Rebun Dan seterusnya Seperti itu Oke Siap Kita mulai ya Tanggal 1 Te-il Tanggal 2 He-chan Tanggal 3 Samyang Tanggal 4 Lisa Tanggal 5 Se-hun Tanggal 6 Song-jae Tanggal 7 NCT 127 Tanggal 8 Pali Pali Tanggal 9 Gu-gu-dan Tanggal 10 Persib Nah Begitu ya Rebun Oke Kita mulai lagi ya Siap Siap semuanya Ayo kita Mulai Oke Kita mulai untuk Mencoba Mengulangnya lagi ya Siap 1 2 3 Tanggal 1 Te-il Tanggal 2 He-chan Tanggal 3 Sam-yang Tanggal 4 Lisa Tanggal 5 Song-jae Tanggal 6 Tanggal 5 Se-hun Maaf ya Tanggal 5 Se-hun Tanggal 6 Song-jae Tanggal 7 NCT 127 Tanggal 8 Pali Pali Tanggal 9 Gu-gu-dan Tanggal 10 Persib Nah itu ya Rebun Oke Sampai disini dulu Materi bahasa korea tentang tanggal Make sure Karena ini ada Ada kelanjutannya ya Dari tanggal 11 Sampai 30 Nah Nextnya Di Masih mempelajari tentang tanggal Kita akan mempelajari tentang tanggal 11 Sampai 20 Nah Make sure untuk Ikuti Supaya nanti Kalian tidak Mengikut Tidak sepotong-sepotong Nah Make sure Kalian untuk Subscribe Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya Dan thank you semuanya Sudah masuk Materi untuk hari ini Ingat Selalu terapkan 4M Menjaga jarak Mencuci tangan Menggunakan masker Dan Menghindari tempat keramaian Oke Semoga Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Annyeong Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa